Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Yaitu pengecekan saldo KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap yang 4 Di hari ini yaitu hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 Siap-siap bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT Bahwasannya SP2D pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT Tahap ke-10 akan diturunkan kepada KPM PKH dan KPM BPNT kategori berikut ini Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa like dan komen Dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami umumkan para pemenangnya di tanggal 30 Oktober tahun 2022 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki hari kelima di bulan Oktober tahun 2022 Yang bulan ini adalah bulannya pencairan bantuan PKH tahap keempat dan bantuan BPNT untuk tahap yang ke-10 Dan berikut ini adalah para KPM PKH maupun KPM BPNT yang dipastikan akan dibuatkan SP2D untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap yang ke-10 Dan berikut ini adalah beberapa syarat agar SP2D bisa diturunkan kepada para KPM PKH maupun KPM BPNT Untuk syarat yang pertama dipastikan para KPM PKH maupun BPNT masih terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemudian syarat yang kedua dipastikan para KPM PKH maupun BPNT antara data NIC dengan Dukcapil sudah sinkron dengan DTKS Kemudian kriteria yang ketiga adalah data NIC dan Dukcapil sama dengan data yang ada di Bank Penyalur yaitu Bank Himbara seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri maupun BTN dan BSI Dan syarat yang keempat dipastikan di keluarga teman-teman masih ada komponen untuk penerima bantuan PKH tahap ketiga yaitu komponen anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas maupun lansia di atas 60 tahun Dan kemudian untuk syarat yang terakhir adalah dipastikan para KPM PKH maupun BPNT lolos verifikasi sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap yang ke-10 Dan masih layak menerima bantuan dari pemerintah karena masih kesulitan ekonomi dan masih termasuk dalam keluarga prasejahtera Dan itulah syarat-syarat untuk mendapatkan SP2D untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap yang ke-10 Saya doakan bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini, baik itu para KPM PKH maupun KPM BPNT Segera dibuatkan SP2D untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun BPNT tahap yang ke-10 Dan sekarang kita langsung saja simak pengecekan saldo KKS Merah Putih untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat di hari ini Yaitu hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 Dan sekarang kita akan mengecek apakah PKH tahap keempat di hari ini yaitu hari Rabu tanggal 10 Oktober Sudah ada pencairan atau belum yang kita mengecek Jadi teman-teman di rumah tidak usah bolak balik ke mesin ATM Cukup kami saja yang mengecek setiap harinya Nah kami akan mengecek setiap hari untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat sudah cair atau belum Jadi teman-teman tidak usah mengecek apalagi teman-teman yang rumahnya jauh dari mesin ATM Teman-teman tinggal menyimak video-video kami yang akan kami upload setiap hari Jangan lihat nanti ketabungan ada berapa saldonya Nata masih 0 teman-teman masih kosong untuk PKH tahap keempat belum disahirkan Itulah kan semoga teman-teman semuanya Segera cair untuk bantuan PKH tahap yang keempat di bulan Oktober tahun 2021 Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh